Oke teman-teman, kali ini saya kasih tahu tutorial edit face text di PixArt. Langsung saja ya teman-teman, kita buka aplikasi PixArt di Android dan pilih foto yang akan kita edit. Oke ada Mas Dodo atau Mas Cristiano Ronaldo, kemudian kita ke menu effect, pada menu ini kita pilih black and white, kemudian kita pilih centang. Setelah itu ke menu alat dan pilih kurva, dan kita turunkan sedikit saja ya teman-teman. Kemudian kita klik centang, kemudian kita pergi ke menu gambar, dan disini kita akan merubah background foto jadi warna hitam. Lalu ke menu warna terlebih dahulu, dan pilih warna hitam ya teman-teman. Kemudian kita ubah tekstur kuasnya juga, dan saya pilih kuas yang lembut, serta aktifkan juga kemampuan zoom ability-nya, atau besarkan. Lalu kita gambar saja di bagian background-nya, pelan-pelan saja ya teman-teman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, jika background-nya sudah selesai, diberi warna hitam, kemudian kita klik menu lapisan pada samping kiri. Dan kemudian kita klik icon berupa tiga titik di bagian atas, dan kita pilih lebur. Kemudian kita buat layar baru, caranya kita klik add lapisan, kemudian pilih lapisan kosong. Dan kemudian kita tambahkan gambar tekstnya. Caranya klik ikon objek pada sisi kanan bawah, dan pilih foto. Nah, untuk mendapatkan foto tekst, teman-teman bisa cari dan download sendiri di Google dengan kata kunci word cloud. Dan cari tekst berwarna putih dengan background berwarna hitam. Dan juga cari kata-kata yang positif ya, teman-teman. Nah, jika sudah ketemu, langsung saja kita pilih dan klik centang. Nah, supaya warna background pada lapisan itu hilang, maka kita pergi ke menu lapisan, dan ubah blendingnya dari normal jadi layar, atau screen, bahasa screennya. Kemudian kita sesuaikan letak foto tekstnya. Kemudian kita tambahkan lagi foto tekst yang berbeda untuk menutupi area lainnya. Caranya, ke menu lapisan terlebih dahulu, dan disini kita buat layar atau lapisan baru lagi, tambahkan lapisan kosong, jika sudah, kemudian kita ke menu objek, dan pilih ikon foto. Nah, disini kita akan tambahkan model foto tekst yang berbeda ya, teman-teman, dan sesuaikan posisinya. Untuk hilangkan background warna hitam pada foto tekst, maka kita ke menu blending, dan ubah dari normal menjadi layar. Kemudian kita tambahkan lagi foto tekstnya ya, teman-teman. Bahwa sampai memenuhi objek, caranya sama seperti sebelumnya, yaitu ke menu lapisan, dan tambahkan lapisan kosong. Kemudian, ke menu objek, dan pilih foto. Nah, kemudian ke menu lapisan, lalu klik blending, dan ubah dari normal menjadi layar, atau screen. Dan sesuaikan posisi lapisannya, supaya terlihat estetik. Nah, jika sudah terpenuhi, kemudian kita ke lapisan atau layar. Kemudian, pilih lapisan yang kedua, dan kemudian kita klik ikon tiga titik yang ada di bagian kanan atas, lalu pilih lebur. Setelah itu, kita klik lapisan pertama, dan kita pilih lagi ikon tiga titik di kanan atas, lalu kita pilih lebur lagi. Nah, jadi ketiga lapisan tadi menjadi satu. Kemudian, kita ubah blendingnya di mana dari normal ubah jadi gendakan. Setelah itu, kita klik ikon tiga titik lagi, dan pilih lebur. Nah, teman-teman, itu masih belum selesai ya. Karena di bagian gambar masih ada bagian yang transparan. Cara atasnya mudah. Kita ke lapisan, setelah itu kita klik ikon tambah lapisan, dan klik lapisan kosong. Setelah itu, kita klik ikon fill yang ada di bagian bawah. Kemudian, kita ubah warnanya di warna hitam, kemudian klik jantang. Kemudian, kita ubah posisi lapisan pertama jadi posisi kedua. Setelah itu, ke menu tiga titik lagi di bagian kanan atas, dan klik lebur. Kemudian, klik jantang lagi. Nah, teman-teman, sudah selesai. Jika ingin lebih bagus lagi, maka kita pergi ke menu fx. Di menu fx ini, kita bebas pilih filter, mana saja yang sesuai selera. Tapi, saran saya gunakan efx film. Dan di sini, saya ubah udarnya jadi 90. Kemudian, klik jantang. Tahap terakhir, kita tinggal share, baik ke gelari, atau share ke media sosial. Nah, teman-teman, demikian tutorialnya. Semoga dapat dipahami, dan juga jangan lupa subscribe serta like video ini. Dan, selamat mencoba. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!